Tak hanya korban meninggal dunia, pasien positif corona juga terus meningkat signifikan. Hari Rabu, total ada penambahan 55 pasien positif corona yang tersebar di 8 provinsi. Beberapa penambahan yang cukup signifikan, yang kami rincikan sebagai berikut. Di Provinsi Banten, kita menemukan lagi 4 kasus positif. Di daerah istimewa Yogyakarta, kita menemukan 1 lagi kasus positif. DKI Jakarta, kita temukan lagi 30 kasus positif. Jawa Barat, kita temukan 12 kasus positif. Jawa Tengah, 2 kasus positif. Sumatera Utara, 1 kasus positif. Lampung, 1 kasus positif. Rio, 1 kasus positif. Kalimantan Timur, 1 kasus positif. Kemudian dari proses penyelidikan epidemiologi yang kita lakukan, dan kemudian kemandirian yang bersangkutan. Jadi, ini bukan pasien rumah sakit yang datang dan kemudian kita pereksa. Kita temukan ada 2 kasus positif. Sehingga pada periode 17 Maret pukul 12 sampai 18 Maret pukul 12, ada penambahan sebanyak 55 kasus positif. Sehingga total keseluruhan sampai dengan sekarang, sampai dengan kami melaporkan data pada pukul 12.00 hari ini adalah 227 kasus positif. Kemudian jumlah kasus yang sudah menjadi negatif, sudah sembuh dan bisa dipulangkan. Secara akumulatif, kita laporkan adalah 11 kasus bisa dipulangkan.